Oke teman-teman selamat datang di channel ini kembali lagi bersama saya Chandra Putra Kali ini kita akan mengupdate perkembangan Baby Doge ya Yang pastinya kita akan mengupdate tentang good newsnya Karena selalu ada good news ya Untuk selama ini belum ada bad news yang pastinya Jadi dibalik adanya good news yang pastinya nantinya akan ada bad news juga teman-teman Teman-teman disini jangan euphoria ya Jangan FOMO Teman-teman disini ada kabar gembira untuk Baby Doge Sekarang untuk secara Twitter ya teman-teman Followernya sudah mencapai 722 ribu Ini menandakan perkembangannya sangat pesat sekali teman-teman Sangat pesat sekali Ini kalau untuk mencapai 1 juta itu gak lama-lama amat lah ya Kalau untuk Baby Doge Karena mengingat di banyak good news-good news Ataupun sentimen-sentimen positif ya teman-teman Dari Nasdaq itu Wuh itu keren teman-teman Itu menjadi suatu daya dorong Untuk mengenalkan token ini teman-teman Token meme Bahkan Nasdaq itu melirik sekelas token meme Anak anjing ini teman-teman Kenapa gak meti Kenapa gak solana kan Yang udah lama Yang udah terlebih dahulu ya Berkecimpung di dunia cryptocurrency Kenapa harus Baby Doge Itu menandakan ada potensi di token anak anjing satu ini teman-teman Teman-teman bisa perhatikan disini Followernya sangat drastis sekali ya Sangat signifikan Itu satu hari bisa sampai belasan ribu Itu sangat luar biasa sekali Kalau untuk segi followers ya teman-teman Mengingat Twitter ini kebanyakan diminati oleh Kalau orang Eropa ya teman-teman Kalau untuk orang Asia itu Setahu saya agak kurang minatnya untuk di Twitter Khususnya di Indonesia aja teman-teman Teman-teman disini Kalau saya rasa di Baby Doge Army Gak semua yang punya Twitter itu Gak tau kenapa ya Padahal gak apa-apa ya Buat akun Dan kita support dong Support akun yang token yang kita pegang ya Agar lebih dikenal banyak masyarakat luas Kita langsung saja ke intinya teman-teman Kita pengenalan tadi Ini hanya melihat perkembangan dari segi followers ya Good newsnya adalah Baby Doge Pump Wow ini keren teman-teman Jika kita hitung dari trendline di time frame 1 jam ya Disini juga ada Kita bisa buat channel disini Dia memang sudah membreak out ya Dari area channel kecilnya Ini time frame kecil teman-teman Bukan untuk jadi acuan Tapi jika kita ukur secara Fibo Ini entah sampai kapan Kenaikannya yang pastinya ada koreksi teman-teman Saya juga agak telat ya Agak telat entry Ketika membreak out ini Saya gak nunggu candle teman-teman Ini kan udah jam berapa ini Jam 3an ya Udah jam 3an Yang pastinya Momentum untuk melakukan entry Saat di time frame kecil Ataupun time frame 1 jam Ketika dia sudah membreak out channel Ataupun sudah membentuk Bullish Angleving ya teman-teman Dan didukung di time frame dailynya Teman-teman disini ingat Jangan FOMO ketika sudah Mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya Karena pasti ada peluang teman-teman Teman-teman gak usah takut Seperti ini kan Pasti ada yang namanya nanti koreksi Teman-teman lihat ini Disini ada shadow teman-teman Disini ada shadow Kuat ini shadow nya Berarti disini ada tekanan Untuk melakukan koreksi Beberapa Persen ya Kita gak tahu Entah Kuatnya beberapa persen Tapi yang pastinya jika sudah Mendominasi seperti ini Bullish Angleving nya Didukung lagi dengan ini Di area golden ratio Ini menandakan Ini betul-betul Confirm bahwa ini adalah Koreksi teman-teman Ingat ini adalah koreksi Jadi peluang untuk teman-teman Masuk ataupun menyerok Itu sesuai dengan trading plan Teman-teman lebih percaya Terhadap indikator apa Terhadap strategi apa Ataupun teknik analisa Yang seperti apa ya Kalau saya yang pastinya Ini sudah confirm bagi saya Karena memang saya dari kemarin Sudah menunggu Ini keputusan ketika Dia sudah mendekati area middle Ini sudah mendekati area aman ya Momentum KD nya Ketika dia mendekati middle Itu adalah Angin segar bagi saya Untuk melakukan serok Tapi disini gak ada anjuran teman-teman Saya gak pernah anjurkan Baby Dodge Army Untuk melakukan serok Ayo serok Ayo beli Saya gak berani Karena disini Mengingat Risikonya lumayan tinggi Karena mengingat Sudah tinggi juga ya teman-teman Kenaikannya Yang pastinya nanti Kita gak tahu juga Pembentukan Setelah ini Akan ada pembentukan apalagi Tapi teman-teman Bisa reset lagi Ataupun teknik analisa Apalagi yang teman-teman gunakan Disini saya gak akan Pernah menganjurkan Ayo beli Ayo serok Tidak pernah Tapi ini hanya Berdasarkan style trading saya ya Ataupun fashion saya Untuk menganalisa Disini kita bisa perhatikan Ada area demand juga disini ya Area supply and demand Ataupun Resist support sebelum Yang telah di break out Maka dari sini Pasti akan ada reaksi Nantinya pastinya Jika kita lihat secara Time frame Ini adalah time frame Satu jam ya teman-teman Dan dia telah Membreak out Di area Memitum KND nya Dan yang pastinya Ini Belum ada Sinyal untuk entry Kalau sudah Seperti ini teman-teman Kalau menurut saya Tapi untuk teman-teman Yang Emang ingin entry Silahkan Saya gak pernah Melarang Saya gak pernah Menganjurkan Karena disini Saya bukan sebagai Penasehat keuangan anda ya Dan saya juga Bukan sebagai Mentor anda Untuk melakukan Ayo buy Ayo entry Tapi yang pastinya Disini hanya memberi Sekedar Informasi update Perkembangan Dan Good news Ataupun bad newsnya saja Yang pastinya disini Baby Dot sudah Mengalami pump ya Beberapa persen Kita lihat disini Dari Pembreak outan aja ya Dari pembreak outan Kita lihat Ada sekitar 20% Karena gak mungkin Teman-teman Gak mungkin Teman-teman Entry di area Di bawah EMA 7 ya Itu sangat-sangat Konyol sekali Seperti ini kan Gak berani Walaupun dia mengalami Kenaikan Gak berani entry saya Tapi jika dia sudah Membreak out area EMA 7 Dan apalagi Pendukung terbesarnya Itu membreak out Area EMA 200 Teman-teman Nanti ada namanya Yang Koreksi teman-teman Koreksi itu pasti ada Teman-teman Jangan FOMO Teman-teman Jangan Euphoria ya Karena setiap kenaikan Yang signifikan Ingat Akan ada Yang namanya Koreksi yang Lumayan dalam Ataupun lumayan kenceng ya Mengingat Volatilitas Baby Dot Sekarang Sudah mulai Agak liar Karena ya Disitu tempat transitnya Para Paus nanti teman-teman Tidak dipungkiri ya Semakin banyak token itu Dikenal oleh Para masyarakat luas Yang pastinya Paus itu Akan migrasi Kesini teman-teman Migrasi dari Token-token sebelumnya Token-token raksasa Bermigrasi ke Baby Dodge Itu pasti itu teman-teman Karena pada dasarnya Mereka lah yang Menggerakkan pasar Nah untuk teman-teman Yang ingin menanyakan sinyal Yang pastinya Saya gak berani Menentukan sinyal teman-teman Bang Entry di Harga berapa Saya gak bisa nebak Teman-teman Saya gak bisa nerawang Yang pastinya Kalau secara analisa Ataupun secara teknik Analisa yang saya Gunakan Saya pasti menggunakan Indikator teman-teman Kalau disini Saya sudah pastikan Ini confirm Bahwa ini akan Melakukan Perubahan arah Yang sebelumnya Downtrend di Time frame kecilnya Walaupun di Time frame besarnya Adalah Uptrend Ini sudah confirm Menurut saya Dia akan melakukan Koreksi sedikit Dia akan membentuk Yang namanya Higher law Dan membentuk Higher high Dan membentuk Ini area ini Wah ini sudah confirm sekali Jika dia sudah Membreak out area Supply and demand Ataupun Area support sebelumnya Jika dia membuat Higher high lagi Dan membuat Higher low Maka dapat dipastikan Untuk beberapa hari Atau beberapa minggu Kedepan Kita dapat pastikan Ini akan ada Menyentuh yang namanya All time high Dan semoga saja BTC cepat pulih Dan cepat kondusif Karena ini akan mendukung Yang namanya Out season Sudah gak sabar Ingin menunggu out season Untuk teman-teman yang ingin entry Saya pertegaskan lagi Gunakan Trading plan anda Gunakan teknik analisa anda sendiri Kalau memang gak Sepaham dengan teknik analisa Yang saya gunakan Ya gunakan Trading plan teman-teman Disini hanya sekedar update saja ya Kalau saya Menyimpulkan Disini sudah breakout Dan disini Sudah ada yang namanya Indikasi-indikasi Untuk melakukan Pembalikan arah Ataupun reversal dari Downtrend kecilnya Teman-teman Walaupun pada Dasarnya ini adalah Uptrend di trend besarnya Mungkin itu saja ya teman-teman Untuk pembahasan kita Kali ini Mungkin itu saja ya teman-teman Pembahasan kita kali ini Semoga teman-teman Terbantu ya Dengan update ini Dan Bisa memutuskan Apa yang akan Teman-teman lakukan Semoganya ini Breakoutnya ini Gak sampai Di bawah Bearishnya ini ya Kalau di bawah bearish Berarti ini Gak valid teman-teman Akan ada yang namanya Koreksi yang dalam lagi Tapi jika dia Kalau menurut Indikator momentum KND Jika dia sudah Membreakout MA7 ini Ini ada Indikasi-indikasi Untuk melakukan Penurusan kenaikan Di time frame Besarnya ya teman-teman Yaitu Uptrend Oke sekian aja ya teman-teman Review singkat kita Tentang baby dodge Semoga teman-teman Terbantu dengan update ini Dan jangan lupa Dukung terus channel ini Tekan tombol itu ya teman-teman Untuk teman-teman yang baru nongol Saya ucapkan terima kasih Untuk teman-teman yang selalu Mantengin channel ini Sekian terima kasih Bye